Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak atas kehadirannya dan saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan jika ada kata-kata saya yang menyinggung saya mohon maaf sebelumnya panggil saya tidak berbicara tentang politik kepalsuan dan kebohongan biasanya kalau jujur itu kadang-kadang menyinggung saya mengajak sekretaris, bu sekretaris yaitu bu Yulis dan juga ada caleg saya untuk pencalonan tahun 2024 ada mas Fatan dan gue Solil saya tidak cerita mengenai pencalonan saya cerita mengenai demokrat supaya kenallah demokrat itu bagaimana demokrat adalah lambangnya dari Raja Wali Raja Wali, burung Raja Wali itu burung yang sangat-sangat gagah kalau dilihat itu menyenangkan ketampanan dan gagahannya itu sangat-sangat mengagumkan Raja Wali itu lambang demokrat saya terinspirasi dengan Ketua Umum Partai Demokrat AHY, inilah pemimpin demokrat yang sejati Raja Wali yang gagah yang mau untuk mengayomi seluruh rakyat Indonesia sudah waktunya terbang untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini dan beliau yang mulanya seorang tentara yang menerima penghargaan Adi Makayasa ini penghargaannya bukan kepintaran saja ketampanan, kepintaran, fisik, semua lengkap AHY mendapat penghargaan menjadi tentara sempurna seorang jadi tentara sampai umur mendekati 40 tahun tapi mau turun melepaskan semua kegagahannya seperti burung Raja Wali kembali ke sarangnya kembali ke demokrat sarangnya demokrat apa? masuk untuk menjadi calon gubernur bukan untuk kemegahan setelah kalah proses menjadi ketua umum Partai Demokrat dan sekarang AHY adalah Raja Wali sejati dan saatnya mengembang saya yang tinggi untuk membesarkan Partai Demokrat dan beliau menginstruksikan saya dan semua jajarannya untuk apa? untuk berbuat untuk memikirkan rakyat dan berbuat untuk menolong rakyat itulah kehebatan AHY sama dengan Raja Wali saya merenung wah inilah pemimpin sejati pemimpin masa depan begitu baik begitu mencintai rakyat dan tidak ada pisah dan beliau bahkan pernah telpon sama saya tanya-tanya belajar dan sebagainya tanya tentang vokal forum komunikasi Kielanggar itu yang ditanyakan seorang ketua umum AHY tanya kepada saya itulah kehebatan ketua umum kita itulah sekalian umit tentang demokrat dan tentang AHY dan malam ini saya akan berbicara tentang kejujuran dan kebenaran politik saya berkata dan jujur kepada Kiai-Kiai saya katakan ini loh politik Pak Yai politik itu seperti ini cerita kalau saya cerita malam cerita begini-begini karena yang pertama saya mengatakan kejujuran tentang politik selama 12 tahun saya meyakinkan terus berbicara tentang politik saya bercerita kepada rakyat kepada tokoh-tokoh masyarakat dan Alhamdulillah sehingga Pak Yai itu percaya kepada partai demokrat sehingga ada 12 Kiai yang pasang badan mau membuka saya masuk demokrat sehingga membuat saya tambah semangat untuk membantu rakyat Banyuwangi kenapa saya kok terjun ke dunia politik ketika saya mau belajar tahu ada orang politik yang menjelaskan politik sebenarnya ini loh politik ini ketika saya belajar benar saya bisa menyelamatkan rakyat membantu rakyat masuk dunia politik tahun 2012 saya menjadi ketua partai demokrat makin lama saya makin mengerti dunia politik karena melalui politik inilah saya bisa berbuat saya meyakinkan saya datang kepada Kiai-Kiai saya ceritakan visi misi saya Pak saya dukung dukunglah partai demokrat perjuangan saya tidak sia-sia akhirnya Kiai-Kiai banyak yang gabung karena saya ketulusan untuk membantu seorang Kiai menjadi calon yang banyak yang gabung dengan partai demokrat setelah gabung makin dekat saya baru cerita makin dekat makin tahu apa yang ingin saya programkan kepada Kiai saya ceritakan kepada Kiai Kiai mari Kiai Mbak Nyuwangi ini sangat kaya Pak Yai tetapi saya lihat selama saya menjadi ketua partai ketika saya keliling ke desa-desa masih banyak rakyat yang miskin masih banyak rakyat yang tidak mampu untuk makan masih banyak rakyat yang rumahnya sangat jelek yang tidak layak huni banyak yang tidur di alastikar saja tidak punya kasur ada yang bahkan tidur sama maaf-maaf sama binantang sama ayam sama sapi di kandang karena tidak punya rumah saya nemui sendiri itu gak adil bagi rakyat Mbak Nyuwangi darah saya mendidih pikiran saya tercabik-cabik melihat keadaan seperti ini Mbak Nyuwangi ini adalah cerminan daripada Indonesia kecil semua ada sangat kaya sangat subur tapi saya lihat masih banyak rakyat yang miskin Mbak-Bak-Bak Pak Yay kenapa karena rakyat Mbak Nyuwangi ini tidak peduli tentang politik tidak mengerti tentang politik saya beritahu Mbak Nyuwangi ini sangat kaya kalau Pak Yay diam saja dimembiarkan rakyatnya seperti ini terus jangan harap ada perubahan gak ada Pak Yay tidak ada perubahan dan mereka semua tidak mengerti bagaimana bisa membantu rakyat kata tujuan untuk membantu rakyat bagaimana sejahtera tapi saya mengerti saya berjuang sehingga sudah saatnya saya berbicara kepada rakyat saya ingin menyadarkan kepada rakyat jangan main-main politik lagi Pak tidak ada kepentingan saya untung saya apa yang saya pikirkan ke depannya bagaimana menyelampatkan rakyat keluarga keluarga Banyuwangi bagaimana rakyat Banyuwangi ini ada perubahan kekayaan Banyuwangi tidak diambil oleh orang luar tapi dinimati oleh orang Banyuwangi kalau rakyat memilih orang yang ngawur ya sudah seperti ini nasibnya mari bareng pada kesempatan ini ya saya tidak ada kebohongan tidak ada tujuan saya kebohongan itu yang saya cari apa di politik saya tidak cari uang kalau cari uang saya jadi pengusaha saja tetapi ketika saya masuk ke dunia politik apalagi menjadi wakil rakyat menjadi DPR saya sudah tidak bekerja lagi 24 jam kalau selama saya tidak tidur selalu saya memikirkan rakyat kalau rakyat percaya kepada demokrat saya lebih besar kekuatannya untuk memikirkan bagaimana rakyat sejahtera mari Pak Yahi ketika saya mempunyai program bagaimana untuk membuat pondok pesantren mandiri bagaimana pondok pesantren supaya tidak disetir orang-orang politik sehingga pondok pesantren mandiri ketika orang politik tidak baik tolak saya ingin calonnya orang-orang yang baik saya ingin mengubah nasib rakyat tentang ekonomi sehingga kita membuat vokal membentuk forum vokal itu supaya Pak ngopeni kiai-kiai yang dilanggar ketika saya bisa mendoprak bahwa partai ini berbuat baik semua partai akan ikut saya yakin akan ikut tapi nanti ketika 2024 demokr dipercaya rakyat dan pemenang saya ingin membuat percontohan partai saya ingin memikirkan rakyat ketika ada contohnya bahwa rakyat sudah merasakan partai berbuat baik rakyat yang senang kan begitu Pak itu saja saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati